Halo Dr. Fahmi, mau tanya dong hemifacial spasm itu apa sih? Hemifacial spasm adalah suatu kondisi di mana wajahnya itu seseorang ketarik ke satu sisi, jadi spasma. Biasanya diawali dengan kedutan, kedutan dulu mulai dari mata, terus selanjutnya turun ke pipi, ke mulut, makin lama makin bergedut dan makin lama makin narik, jadi seperti perot satu sisi. Tapi perotnya itu bukan lemes, tapi perotnya itu narik, seperti itu. Jadi gejala hemifacial spasm itu apa aja sih dok? Ya, gejala dari hemifacial spasm biasanya diawali dengan kedutan satu sisi wajah, ya kedutan bukan lemes. Jadi kedutan satu sisi wajah itu dimulai dari kelopak mata biasanya, ya mata itu yang typical, terus selanjutnya makin lama makin bergedut, ya ketip-ketip gitu, seperti ngetipin orang gitu ya, terus makin lama makin ke pipi, dan akhirnya narik, pipinya narik, sehingga biasanya orang itu kalau nyetir mobil atau nyetir sepeda motor, akhirnya terganggu ya, karena narik terus seperti itu, satu sisi. Dan cirinya adalah satu sisi tadi nariknya. Oke, kemudian jenis tindakan apa saja sih dok yang bisa dikerjakan pada kasus hemifacial spasm? Treatment pada hemifacial spasm tentunya diawali dengan obat-obatan, ya. Obat-obatan kalau nggak membaik ada satu tingkat lagi namanya botox injection, ya, disuntik dengan botox, ya. Itu adalah melemahkan otot. Kalau itu nggak membaik, idealnya, golden standardnya adalah dilakukan mikrofaskular decompression, ya. Tapi sebelumnya harus dipastikan apakah memang benar penyebabnya adalah neurofaskular contact atau tidak. Pada umumnya, hemifacial spasm ini disebabkan karena adanya penempelan arteri ke awal, dari awal mula keluarnya saraf 7 dari batang otak. Jadi, nempelnya arteri ke awal mula saraf nomor 7 dari batang otak itu keluar, itu arteri nempel, sehingga wajahnya bergedut. Kalau itu memang benar yang dibuktikan dengan MRI, ya, dengan Magnetic Resonance Imaging, foto MRI, maka mikrofaskular decompression adalah golden standard untuk mengatasi hemifacial spasm. Seperti itu. Jadi, dok, berapa lama sih durasi operasi untuk treatment hemifacial spasm? Ya, operasi pada hemifacial spasm yang dinamakan MPD tadi, mikrofaskular decompression, itu adalah operasi mikro, ya, operasi dengan mikroskop, dan itu dibukaannya adalah di belakang telinga. Jadi, misalnya yang hemifacial yang narik itu adalah yang sebelah kanan, maka yang dibuka adalah di belakang telinga sini, pakai mikroskop, masuk, kurang lebih, totalnya itu kurang lebih sekitar 2 jam biasanya. 2 jam kita mencari sarafnya, kita pisahkan dengan pembuluh darah yang nempel tadi, ya, supaya tidak menempel ke saraf lagi pembuluh darahnya. Biasanya kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi, butuh berapa lama, dok, untuk pemulihan pasca operasi hemifacial spasm? Ya, jadi setelah dilakukan operasi, biasanya 1 hari kemudian, karena kita membuka di area cerebelum, ya, di area otak kecil, maka kadang-kadang ada pasien yang pusing 1 hari setelahnya, seperti vertigo itu. Terus biasanya 2 hari setelah operasi, kalau sudah baik semua, biasanya bisa pulang dari rumah sakit, ya, seperti itu. Jadi, kurang lebih 2 hari sampai 3 hari setelah operasi, pasien bisa pulang dari rumah sakit. Sehingga, aktivitas apa aja, dok, yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang telah melakukan operasi hemifacial spasm? Ya, karena ini operasi mikro, ya, operasi mikro, sehingga biasanya setelah dilakukan operasi 2 hari atau 3 hari setelah orangnya tidak pusing, sebetulnya orangnya bebas saja melakukan aktivitas apa saja bebas, boleh, ya. Yang tidak boleh adalah kena air di area jahitannya, itu saja, ya. Aktivitas lainnya boleh, dia boleh bekerja lagi, boleh aktivitas sehari-hari lagi boleh, gitu, seperti itu. Jadi, tingkat keberhasilan dari operasi hemifacial spasm itu berapa persen, dok? Ya, tingkat keberhasilan dari operasi ini tergantung dari yang pertama adalah diagnosisnya. Kita betul atau tidak ini mendiagnosis hemifacial spasm, karena ada diferensial diagnosisnya. Diferensial diagnosis dari hemifacial spasm adalah misalnya myoclonus, ya, atau blevarus spasm, ya, atau kondisi-kondisi yang lain. Kalau kita tepat mendiagnosis itu hemifacial spasm, dan kita mendeteksi adanya neurofaskuler kontak, yaitu menempelnya arteri ke saraf 7, ya, di sisi yang hemifacial spasm, dan melakukan mikrofaskuler decompressionnya itu benar, ya, kemungkinannya sangat besar. Jadi, dibagi menjadi 4 kemungkinan. Yang pertama adalah dia langsung hilang, dan ini kebanyakan memang seperti itu, yaitu kemungkinan pertama. Ya, itu langsung hilang, sama sekali. Setelah operasi langsung hilang kurang lebih 80%. Yang kedua adalah hilang sebentar, terus muncul lagi sedikit, terus selanjutnya dalam waktu 1 tahun hilang lagi, ya, dan hilang seterusnya. Itu bisa muncul, ya, kurang lebih sekitar 10%. Kurang lebih 10%. Terus selanjutnya ada lagi yang muncul, setelah operasi masih muncul dikit, terus selanjutnya dari waktu ke waktu, makin lama makin hilang, itu kurang lebih 7%. Terus ada juga 3% itu yang tidak bisa hilang, karena sudah pernah nempel lama di situ, 3% kemungkinannya itu tidak bisa hilang. Jadi, 80% itu bagus hasilnya. Oke, terima kasih banyak, Dr. Fahmi. Ya, sama-sama. Semoga manfaat. Tetap semangat. Terima kasih.